Intro Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang maesah Dalam sila ini salah satunya terdapat nilai toleransi Dimana dalam setiap warga yang membayar pajak mempunyai nominal yang berbeda-beda Hal ini sesuai dengan pendapatan dan harta kekayaan yang dimiliki Nah contoh konkretnya yang sekarang lagi kentang-kentangnya adalah Para dirijan pajak sedang mengawasi para pejabat serta artis yang memamerkan harta kekayaannya di sosial media Supaya selalu didaftarkan sehingga nominal pajaknya bisa sesuai Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Nah kali ini salah satu contohnya yaitu nilai kemanusiaan Dimana nilai kemanusiaan ini harus direalisasikan dengan membayar pajak Dan dimana pajak tersebut nanti akan dialokasikan oleh negara untuk membantu warga yang kurang mampu Sehingga warga yang kurang mampu ini mendapatkan keadilan Contohnya dari nilai kemanusiaan ini yaitu Anak dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan berhak, bersekolah, atau berpendidikan dari hasil pajak tersebut Ya pada sila ketiga yang berbunyi persatu Indonesia memiliki salah satu contoh nilai yaitu nilai cinta tanah air Dimana para warga memiliki kesadaran atas kewajiban mereka dalam hukum, dalam konteks hukum Salah satu contohnya adalah dengan para warga atau kita semua membayarkan pajak Wajib membayarkan pajak Itu sama saja kita berkontribusi dalam membantu negara mengisi dana negara Supaya negara bisa menciptakan atau membangun negara supaya menjadi lebih maju lagi Yang berikutnya ada sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dalam sila ini berhubungan dalam pajak yaitu berhubungan dengan kepentingan umum Dimana ketika kita membayar pajak Pajak yang dibayarkan tidak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk masyarakat umum Salah satu contohnya adalah fasilitas Seperti saya ini sekarang saya berada di JPO yang merupakan fasilitas umum Dimana dalam pengoperasiannya dan perawatannya diambil dari pajak yang kita bayarkan Nah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Salah satu contohnya yaitu nilai kemanusiaan Yang dimana pembayaran pajak ini ditujukan untuk pembangunan umum Untuk kepentingan umum Tidak membedakan orang yang membayar pajak ataupun tidak membayar pajak Contohnya dari nilai kemanusiaan ini yaitu dengan ketika kita membayar pajak Nah uang pajak ini dibangun oleh pemerintah sebagai fasilitas umum Yang bisa digunakan untuk warga negara Ya Sikap pemerintah Indonesia terhadap pajak yang telah dibayarkan oleh warganya Yaitu yang pertama ketika warga telah wajib membayar pajak seharusnya Para pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai Pembelajakan harus mempermudah atau memperbaiki pelayanan mereka Yang dibayarkan oleh warganya Mungkin itu saja Sekian dari kelompok kami Terima kasih Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Para pendengar-pendengar semua Terima kasih Terima kasih